Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan jumlah tebar bibit ikan nila pada kolam pembesaran khususnya untuk teman-teman pemula yang sedang ingin belajar budidaya ikan nila Dalam budidaya ikan nila ada 3 program yang bisa dipilih yaitu program pembibitan, program pembesaran, dan program pemasaran Yang akan kita bahas disini adalah program pembesaran Untuk memulai budidaya pembesaran ikan nila, hal yang paling utama dipersiapkan adalah hobi dulu Jadi teman-teman harus seneng dulu dengan ikan nila, seneng melihat ikan nila, seneng merawat ikan nila, dan seneng makan masakan ikan nila Karena untuk sukses budidaya pembesaran ikan nila, kita harus benar-benar mengerti karakter ikan nila dan mengerti kebutuhan ikan nila Jangan terjun budidaya pembesaran ikan nila hanya karena tergiur dengan keuntungan dari orang-orang yang sudah berhasil budidaya pembesaran ikan nila Budidaya pembesaran ikan nila butuh modal yang cukup besar, terutama modal pakan Karena yang paling efektif dan efisien dalam mempercepat pertumbuhan ikan nila adalah pakan pabrikan atau pelet yang kadar proteinnya tinggi Dan peletnya itu mahal, per karungnya kisaran harga Rp350.000-Rp400.000an, dengan berat 30 kg per karungnya Setiap 100 ekor bibit ikan nila, dari menetas sampai panen ukuran 3-4 ekor per kilogramnya, membutuhkan pelet kurang lebih 30 kg atau 1 karung Dengan catatan menggunakan bibit ikan nila yang berkualitas Kesalahan pertama yang paling sering terjadi oleh pemula adalah terlalu berambisi memelihara ikan nila yang banyak Namun tidak menghitung jumlah pakan atau pelet yang harus dipersiapkan Alhasil ikannya jadi lama besar karena kekurangan pakan Kemudian kesalahan kedua yang sering terjadi adalah terlalu berambisi memelihara ikan yang banyak Supaya bisa panen banyak, supaya bisa untung banyak, tetapi tidak tahu kemampuan kolamnya bisa menampung berapa ikan sampai panen Sudah kolamnya terlalu kecil, desainnya tidak jelas, pompanya kecil, aeratornya kecil, sumber airnya kecil Airnya tidak memadai, tapi diisi ikan yang terlambau banyak Alhasil ikannya kekurangan oksigen, kotoran ikan menumpuk tidak terkontrol, ikan jadi sakit dan akhirnya pada mati Untuk orang yang sudah profesional budidaya ikan nila, mereka bisa saja tebar padat 100-200 ekor per meter kubik pada kolamnya Karena sudah tahu caranya dan sudah tahu kemampuan kolamnya Perlu teman-teman ketahui bahwa, semisal ada dua kolam yang ukurannya sama persis, tetapi masing-masing menggunakan pompa air yang berbeda Maka jumlah tebar ikannya tidak bisa sama, jadi jumlah tebar bibitnya juga berbeda Kemudian, jika kedua kolam yang ukurannya sama persis tersebut, tetapi masing-masing menggunakan aerator yang berbeda Maka jumlah tebar ikannya juga tidak bisa disamakan Kemudian, jika kedua kolam yang ukurannya sama persis tersebut, masing-masing menggunakan sumber air yang berbeda Misalnya yang satu menggunakan air sumur dan yang satunya lagi menggunakan air sungai, maka jumlah tebar ikannya juga tidak bisa disamakan Kemudian, jika kedua kolam yang ukurannya sama persis tersebut, yang satu menggunakan filter air dan yang satunya lagi tidak menggunakan filter sehingga airnya kotor Maka jumlah tebar ikannya pun tidak bisa disamakan Jadi, untuk menentukan jumlah tebar ikan nila itu tidak 100 ekor per meter kubik Tidak 200 ekor per meter kubik, tetapi harus dicoba dulu mampunya berapa ekor Bisa jadi cuma mampu menampung 50 ekor per meter kubiknya Jumlah tebar bibit ikan nila itu disesuaikan dengan kemampuan kolamnya dan disesuaikan dengan modal pakannya Untuk pertama kalinya mencoba, teman-teman harus berkorban dulu untuk belajar Kemudian, bagaimana cara mengetahui kolam kita mampunya diisi berapa ekor? Teman-teman bisa mencoba tebar bibit nila 100 ekor per meter kubik dulu Semisal ukuran kolamnya panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi kolamnya 1 meter, sama dengan 2 meter kubik Jadi, teman-teman bisa mencoba tebar 200 ekor bibit ikan nila Seiring berjalannya waktu, kalau ikan terlihat lemas dan sering cengap-cengap di permukaan dan tidak nafsu makan Itu tandanya kekurangan oksigen, jadi jumlah ikan harus dikurangi Kurangi ikannya, ambil 10 ekor Kalau besoknya masih cengap-cengap, lemas, dan tidak nafsu makan lagi, ambil 10 ekor lagi Begitu seterusnya sampai ikan terlihat aktif bergerak dan nafsu makannya tinggi Kalau semisal ikan di kolam tersebut tinggal 100 ekor, berarti kemampuan kolam tersebut hanya mampu diisi ikan nila sebanyak 50 ekor per meter kubik Nah, jumlah tebar bibit ikan nila tersebut bisa dinaikkan dengan cara mengganti pompa air yang lebih kenceng Dan juga mengganti aerator yang lebih kenceng Ikan nila itu membutuhkan oksigen yang sangat banyak Jadi kalau mau tebar padat yang tinggi, oksigen dalam kolam tersebut juga harus banyak Sampai disini sudah jelas bahwa setiap kolam mempunyai kemampuan tebar ikan dengan jumlah yang berbeda-beda Tergantung kekuatan pompa, kekuatan aerator, kualitas air, dan sumber airnya Kemudian kalau mau tebar bibit itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan modal beli pakannya Jangan sampai ikan kekurangan nutrisi atau pakannya Karena banyak sekali kasus tebar bibit puluhan ribu ekor tetapi hanya mampu membeli pelet satu karung saja Alhasil modal sudah habis tapi ikan masih kecil-kecil dan belum bisa dijual Jadi saya sarankan untuk teman-teman pemula mencoba belajar jangan langsung banyak Karena kalau belum punya pengalaman sebanyak apapun modal yang dikeluarkan pasti habis Karena semakin banyak ikan pasti semakin tinggi resiko dan banyak masalah Jadi kalaupun teman-teman punya modal yang banyak, buat belajar harus diirit-irit Misalnya piara ikan nila 100 ekor saja dulu, kemudian beli pelet satu karung Dirawat sampai peletnya habis, ikan dipanen, bagaimana hasilnya bisa dievaluasi Kalau untung bisa dikembangkan, tapi kalau rugi juga ruginya tidak terlalu banyak alias sedikit Bisa dipelajari dan diperbaiki kesalahannya di mana dan dicoba lagi sampai berhasil Nah oke teman-teman sampai disini untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi Saya Bini Erwan mohon pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.